Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa sehat ya Nah hari ini kita bertemu lagi Dalam pembelajaran tema 3 Subtema 4 Kegiatan malam hari Ayo kita mulai Nah sebelum kita belajar Ayo kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu A'udzubillahimina shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Amin ya rabbal alamin Nah anak-anak Dalam satu hari ini Kebaikan apa saja yang sudah kalian lakukan Ayo kita tandai ya Sudahkah kalian sholat lima waktu Berbakti kepada ayah dan bunda Berinfak atau bersodakoh Belajar tanpa disuruh Mengulang hafalan dan membaca Al-Quran atau jilid umminya Dan menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh Sudahkah dilakukan hari ini? Adapun pembelajaran kita hari ini adalah 1. Membaca teks cerita sederhana 2. Membuat kalimat sederhana dari kosa kata baru 3. Melakukan pembiasaan baik di rumah pada waktu malam 4. Membuat karya seni kolase dari bahan alam Nah yang terakhir adalah Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari Yang berkaitan dengan penyumlahan dan pengurangan Ayo anak-anak kita membaca teks berikut ini Matahari perlahan mulai tenggelam Hari mulai gelap Bintang dan bulan mulai terlihat Pertanda malam telah datang Malam hari keluarga berkumpul Malam hari saat beristirahat Malam hari adalah rahmat dari Allah Kita bersyukur atas nikmat Allah ini Dari teks bacaan tadi Tentunya kalian menemukan kosa kata baru Ayo kita sebutkan Kemudian kita buat kalimat sederhana Dari kosa kata tersebut Gelap Maka bisa menjadi kalimat Hari mulai gelap Selanjutnya ada kata terbenam Bintang dan burung hantu Ayo buat kalimat sederhana Dari kosa kata tersebut Pada pembelajaran sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan tentang Apa itu kolase Nah untuk selanjutnya Ayo kita membuat sebuah karya Kolase dari bahan alam Berupa biji-bijian Pada malam hari ada beberapa Kebiasaan baik yang bisa menjadi aturan Di rumah kalian masing-masing Apakah itu Yang pertama adalah Sholat dan berdoa Yang kedua Belajar tanpa disuruh Yang ketiga Jangan lupa ya Sikat gigi dan berbudu Sebelum tidur Dan selanjutnya Bersihkan terlebih dahulu Tempat tidur Sebelum berangkat tidur Bismillahirrohmanirrohim Nah yang kedua Wudu Tapi ingat Jangan borsair Wudunya yang tertib Habis Habis Wudu Apa lagi Baca Ayat kursi Dilanjut Tiga surah Kul Kul Wawlawuhahat Kul Auzubiro Pirfalak Kul Auzubiro Binas Masing-masing Tiga kali Terus Ditopin ke tangan Terus Diusapin ke mumpa Sama Ke badan Terus apa lagi Itu aja Tidurnya Ngadu kanan Atau arah kiblat Hmm Ih Jangan uara deh Kan udah ketahuan Kalau seorang Ngedemnya kesana Terus Kempat Jangan banyak nanya Baca doa Terus Merem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim 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 6 potong pisang goreng lalu ibu meletakkan lagi 6 potong pisang goreng nah sekarang berapa banyak pisang goreng di piring ibu soal cerita berikutnya adalah pengurangan Lani mempunyai 15 potong kue kemudian Lani memakannya sebanyak 4 potong nah sekarang berapa sisa potong kue Lani Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini mari kita tutup dengan doa penutup majelis subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilai